Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di e-learning bidang kajian mikrobiologi pengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran Hari ini kita akan melaksanakan praktikum sanitasi dan keamanan pangan Modul 2 untuk materi 2 yang berjudul pengujian sifat-sifat desinfektan Desinfektan adalah suatu bahan, biasanya bahan kimia yang dapat mematikan bentuk-bentuk pertumbuhan suatu mikroorganisme Tetapi tidak mematikan terhadap bentuk spora karena bentuk spora bersifat lebih tahan Desinfeksi dapat bersifat sterilisasi sempurna atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme Hal ini tergantung kepada jenis, kadar, dan lama kontak desinfektan dengan mikroorganisme yang diuji Daya kekuatan desinfektan dapat diuji antara lain dengan koefisien venol Uji koefisien venol merupakan uji standar yang digunakan untuk membandingkan suatu zat yang bersifat antiseptik dengan venol sebagai zat pembanding Hasilnya dinyatakan dalam koefisien venol Sebelum memulai pengujian, kita akan membersihkan terlebih dahulu meja kerja atau area kerja Agar meja kerja terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan Setelah meja kerja steril Sekarang kita letakkan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini Di antaranya adalah rak tabung Rak tabung ini telah kita labeli sesuai dengan pengenceran yang nantinya akan kita buat Selanjutnya kita siapkan tabung reaksi yang berisi nutrien broth Kita simpan nutrien broth masing-masing 6 buah tabung reaksi di dalam 1 rak tabung Di mana nanti akan kita bedakan berdasarkan waktu kontak Waktu kontak antara bakteri dan desinfektan Di sini kita tentukan di waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit Ini adalah tabung reaksi berisi nutrien broth untuk waktu kontak 15 menit Alat yang kita gunakan selain itu adalah bunsen Ose Akuade steril Kemudian mikro pipet Suspensi dari bakteri uji Di sini kita menggunakan bakteri uji Eser Siakoli Cara membuat suspensi bakteri uji adalah dengan meremajakan bakteri Dengan cara menginokulasikannya ke dalam medium N.A. miring Dan menginkubasinya selama kurang lebih 24 jam Kemudian bakteri yang telah diremajakan pada N.A. miring Diambil sebanyak 1 ose dan diinokulasikan ke dalam medium nutrien broth steril Setelah itu kita inkubasi kembali di inkubator pada suhu 37 derajat celcius selama 24 jam Setelah itu kita juga menyiapkan tabung reaksi steril Yang nantinya akan kita gunakan untuk mengencerkan larutan fenol dan kresol 5% Nah teman-teman Pada tahap awal kita akan melakukan pengenceran larutan fenol 5% Kita sediakan 6 buah tabung reaksi steril Kemudian masing-masing tabung akan kita pipet fenol 5% sebanyak 2 ml Kemudian kita akan tambahkan pada tabung reaksi yang pertama Aquades sebanyak 3 ml Kemudian tabung reaksi yang kedua sebanyak 4 ml Selanjutnya untuk tabung reaksi yang ke-6 sebanyak 8 ml Di mana nantinya volume total dari semua tabung berbeda-beda Untuk tabung nomor pertama Volumenya ada 5 ml Kedua ada 6 ml Ketiga 7 ml Dan yang terakhir adalah 10 ml Kita menginginkan volume akhir dari semua tabung yaitu 5 ml Maka pelakuan yang akan kita lakukan yaitu Mengurangi volume dari masing-masing tabung tersebut Untuk tabung yang pertama Karena jumlahnya sudah 5 ml Maka tidak akan kita kurangi Sementara tabung kedua akan kita kurangi 1 ml Selanjutnya tabung ketiga kita kurangi 2 ml Dan yang terakhir kita kurangi sebanyak 5 ml Agar volume akhirnya menjadi sama Sebelum kita pipet Untuk mengeluarkan larutan Sebelumnya larutannya kita homogenkan dulu dengan menggunakan vortex mixer Setelah semua kita lakukan Maka tabung yang pertama Didapat pengencaran Venol 5% 1 berbanding 50 Tabung yang kedua 1 berbanding 60 Ketiga 1 berbanding 70 Kemudian 1 berbanding 80 1 berbanding 90 Dan yang terakhir adalah perbandingan 1 berbanding 100 Selanjutnya ada Vintip yang kita gunakan untuk memipet Kemudian ini adalah Larutan Venol 5% Yang akan kita lakukan pengencaran Pengencaran yang akan kita gunakan Yaitu pengencaran 1 berbanding 50 Sampai pengencaran 1 berbanding 100 Saat ini kita akan membuat Larutan Venol 5% Dengan pengencaran yang telah tadi disebutkan Kita ambil mikro pipet Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70% Kemudian Kita pasangkan dengan Vintip Kita ambil larutan Venol 5% Kita lakukan pemipetan secara aseptis Di sini tadi telah dijelaskan bahwa Semua tabung akan kita isi masing-masing Dengan 2 ml larutan Venol 5% Berarti kita pipet sebanyak 2 kali Untuk 1 tabung Kita lakukan sampai Semua tabung terisi dengan Larutan Venol Terima kasih telah menonton! Nah jadinya seperti ini teman-teman Semua tabung reaksi Sekarang sudah terisi dengan Masing-masing larutan Venol Sebanyak 2 ml Tahap selanjutnya Kita akan menambahkan Akuades pada masing-masing Tabung reaksi Harus diingat Volume akuades yang ditambahkan Pada masing-masing tabung Berbeda sesuai dengan Tabel yang tadi telah dijelaskan Untuk tabung yang pertama Kita tambahkan akuades sebanyak 3 ml Hingga tabung terakhir Kita tambahkan akuades sebanyak 8 ml Selanjutnya Campuran larutan Venol dan akuades steril Kita homogenkan dengan Bantuan vortex mixer Setelah homogen Dapat kita lihat Volume dari masing-masing Tabung reaksi Berbeda Selanjutnya Kita akan mengurangi volume Tiap-tiap tabung Sehingga Tertinggal 5 ml Larutan Dengan berbagai tingkat Pengencaran Sesuai dengan Tabel yang tadi Telah dijelaskan Untuk tabung yang pertama Karena volume akhirnya sudah 5 ml Maka tidak akan kita kurangi Untuk tabung yang kedua Kita akan kurangi sebanyak 1 ml Kemudian selanjutnya 2 ml Sampai terakhir 5 ml Teknik menguranginya adalah Dengan cara Memipet volume larutan Yang berada di dalam tabung reaksi Kemudian kita keluarkan Ke beker gelas Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya adalah Memipet 0,5 ml suspensi Biakan bakteri Ke masing-masing tabung reaksi Yang berisi larutan Venol dan kresol Mulai dari Pengencaran terendah Sampai ke Pengencaran yang tertinggi Lalu Inkubasikan pada Suhu kamar Pada saat kita Memipet biakan bakteri Maka pada saat itulah Sudah terhitung T0 Jangan lupa untuk Melakukan setting Pada mikropipet Di sini kita melakukan Setting 500 mikroliter Untuk memipet Biakan bakteri Sebanyak 0,5 ml 1000 mikroliter Sama dengan 1 ml Berarti 500 mikroliter Sama dengan 0,5 ml Sekarang kita akan Memulai untuk Memipet suspensi Dari bakteri Kita lakukan Secara aseptis Kita buka tabung reaksi Kemudian Mulut tabung Kita lalukan Di atas api bunsen Kemudian Kita pipet Sebanyak 0,5 ml Kita pindahkan Ke tabung Pada pengencaran Yang pertama Yaitu 1 berbanding 50 Kemudian Kita ambil lagi Suspensi sebanyak 0,5 ml Kemudian Kita pindahkan Ke tabung selanjutnya Kita lakukan Terus Sampai Pengencaran 1 berbanding 100 Setelah selesai Memipet Vintip yang tadi Kita gunakan Untuk memipet Bakteri patogen Atau Esersia coli Kita masukkan Ke dalam Botol skoc Kosong Yang nantinya Sebelum kita cuci Akan kita Dekstruksi Selanjutnya Kita homogenkan Kemudian Kemudian Kita diamkan Atau kita inkubasi Pada suhu ruang Selama kurang lebih 5 menit Sebelum 5 menit Kita ambil Ose Kemudian kita sterilisasi Atau kita pijarkan Di atas api bunsen Sampai memijar Atau memerah Dari ujung Ose bulat Kita bakar Sampai Pangkal Ose Kemudian Kita dinginkan Disini Kita membakar Atau memijarkan Ose Sebanyak 6 buah Setelah Waktu kontak 5 menit Ambil 1 ose Dari tiap Tabung Pengencaran Dan masing-masing Di inokulasikan Kedalam medium Nutrien Brot Lakukan hal yang sama Setelah waktu kontak 10 dan 15 menit Terima kasih telah menonton! 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 Mengenai menonton! Hanya isi telah menonton! Terima kasih telah menonton! Channel untuk menonton! ke rumus koefisien fenol Terima kasih telah menonton!